di harga yang sangat fantastik tapi sebelum pembahasan ini kita lanjutkan mohonlah kiranya buat sahabat-sahabat sedulur-sedulur menonton video ini secara full durasi jangan di skip biar informasi yang saya berikan tidak menjadi gagal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu buat sahabat-sahabat semuanya jumpa kembali bersama Danendra Channel tentunya masih di pembahasan koleksi yang cantik, unik, dan menarik apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia baik sahabat Danendra dimanapun Anda berada disempatan saat ini kita akan mencoba membahas kembali uang yang fenomenal, uang koin fenomenal yang selalu menggemparkan dan memenghebohkan di dunia uang kuno dan tentunya di masyarakat karena banyak berita yang beredar di dunia internet bahwasannya uang ini memiliki harga yang sangat fantastik tapi sebelum pembahasan ini kita lanjutkan mohonlah kiranya buat sahabat-sahabat sedulur-sedulur menonton video ini secara full durasi jangan di skip biar informasi yang saya berikan tidak menjadi gagal dan informasi yang nanti saya berikan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya dan semoga di kesempatan saat ini semuanya sahabat-sahabatku mendapatkan keberkahan kejahteraan dan kelancaran rezeki serta dipermudah dalam segala urusan baik koin yang sangat fenomenal yang selalu menjadi kontroversi yang pertama kali adalah uang koin 100 rupiah tahun 1978 koin ini bergambarkan gunung wayang dengan angka tahun 1978 dibaliknya bergambarkan rumah adat rumah gadang sahabatku banyak yang menamakan ini adalah koin rumah gadang atau koin gunung wayang di media sosial sempat beredar bahwasannya uang seperti ini dijual sampai 150 ribu rupiah jadi buat sahabat-sahabat mohon tidak terlalu gagal paham berikutnya ada uang koin bergambarkan burung cendrawasih pecahan 50 rupiah uang ini dikeluarkan di tahun 1971 dibaliknya bergambarkan angka 50 dan angka tahun percatakan 1971 sama halnya dengan uang 100 rupiah bahwasannya uang ini juga beredar informasi bahwasannya uang ini dijual hingga ratusan juta rupiah dan berikutnya ada uang 25 rupiah saudaraku uang 25 rupiah bergambarkan merpati bermahkota uang ini juga memiliki uang ini juga memiliki angka tahun percatakan di tahun 1971 uang ini juga beredar informasi bahwasannya uang ini memiliki harga yang fantastik kalau mencoba kita berpikir pakai logika saudaraku bahwasannya uang seperti ini uang seperti ini masih banyak yang menyimpan dikarenakan uang ini usianya belum terlalu lama saudaraku banyak di kalangan masyarakat masih menyimpan beberapa koin ini karena buat sahabat-sahabat dan nendra yang kelahiran tahun 80-an tentunya sangat familiar dengan uang ini kita pernah menjadi salah satu bagian hari-hari kita sebagai alat transaksi bahwasannya uang ini mempunyai sejarah sejarah transaksi kita waktu kecil misalnya jadi uang ini belum terlalu lama saudaraku dan juga banyak yang masih menyimpan di kalangan masyarakat dan berikutnya masih banyak kita temui dan kita jumpai di pelapak-pelapak uang kuno di sekitar kita berarti tandanya uang ini belum terlalu langgar dan berikutnya kita juga bisa mengecek di marketplace online shop dan group facebook sahabatku kisaran berapa uang ini diperjual belikan oleh para kolektor jadi buat sahabat-sahabat apabila ingin mengecek kebenaran informasi bisa bergabung di grup facebook tentang uang kuno indonesia banyak grup facebook tentang uang kuno indonesia yang memberikan informasi sebenarnya tentang uang lama dan uang kuno indonesia disana juga berkumpulnya para kolektor indonesia jadi buat sahabat-sahabat jangan gagal paham setiap informasi yang diberikan dan beredar di media sosial dikarenakan uang seperti ini sahabatku sedulurku di dunia numismatik di grup facebook para pecinta dan kolektor uang kuno harganya masih di bawah 10.000 rupiah kalau dalam keadaan bekas paket jadi buat sahabat-sahabat mohon tidak gagal paham dan jangan terlalu berharap untuk saat ini uang seperti ini berharga jutaan rupiah teman-teman yang memiliki uang seperti ini juga bisa menawarkan di grup facebook tentang uang kuno juga di marketplace atau di online shop tapi terlebih dahulu mohonlah kiranya buat teman-teman sahabat-sahabat semuanya untuk belajar dulu atau maksud saya untuk mencari informasi dulu berapa kisaran pasaran harga uang seperti ini biar sewaktu kita menawarkan tidak menjadi guyonan dan sekali lagi saya tekankan sahabat-sahabat sedulur-sedulur ya bahwasannya danendra itu bukan channel jual-beli danendra adalah channel sharing berbagi informasi tentang uang lama dan uang kuno Indonesia dan buat sahabat-sahabat yang ingin menjual uang kuno dan uang lama Indonesia bisa menawarkan di grup Facebook tentang uang kuno bisa di marketplace dan di online shop di online shop banyak yang beredar ya bahwasannya uang seperti ini dijual hingga ratusan juta rupiah dan puluhan juta rupiah sah-sah saja kita menjual berapapun barang yang kita miliki tapi apabila tidak sesuai dengan pasaran apakah mungkin barang itu akan laku saudara jadi buat sahabat-sahabat mohonlah kiranya sebelum menawarkan barang yang dimiliki lebih baik mencari informasi dulu tentang pasaran harga uang kuno tersebut dan kiranya cukup sekian ya saudaraku untuk informasi saat ini yang bisa saya berikan mohon maaf bila ada kekurangan dan jangan lupa untuk dukungannya untuk ketik like dan subscribe mohon maaf bila ada kurangan dan salam hormat selalu salam damai selalu dan nendra channel disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu selamat menikmati